Wa huwa asdaqul qaidin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin zaiqatul mawt Wa innama duakon aujurakum yaum al-qiyamah Wa man zuhzi'a'anil nar Wa udakhilal jannata fagadfaz Wa mal hayatu dunia illa mata'un al-gurud Wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Iza ma tabnu adam inqata' amaluh Illa min salatin sadakatin jariyah Al-ilmin yuntafa' bih awaladin salih id'ulah Sadakallahu al-azim Wa sadaka rasuluhu al-nabiyyul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Walhamdulillahirrabbil alamin Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah s.w.t Syukur yang tak terhingga banyaknya Banyak sekali Allah memberikan kita nikmat Nikmat utama kita ini adalah kesehatan Kalau kita sehat insyaallah Ibadah lancar betul Ibadah lancar Silaturahim bisa sering dilaksanakan Ya Tetapi kalau sakit Maka semuanya bisa Tidak terlaksana dengan baik Maka Nabi mengajarkan kepada kita Bapak-bapak ini ibu Kalau berdoa Allahumma inni As'alu kasihatan wal-afiyah Ya Allah berikan saya sehat Wal-afiyah Jangan minta rezeki terus Kalau berdoa pasti rezeki-rezeki Ya doi 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 Tapi buat apa doi Kalau tidak sehat Maka yang utama diminta sama Allah Ya Allah kasih sehat saya Salawat beserta salam Kehadirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Keluarganya Sahabatnya Insyaallah kita umatnya Sama kita hormati Aparat pemerintah Desa Dolago yang hadir Bapak imam Pegawai syarah Toko masyarakat Toko agama Toko hadat Para haji Ibu haja Semuanya Hadirin wala hadirat Ada juga dari parigi ini Pak Haji Wardi kita punya Anggota DPR DPR parigi mawato Alhamdulillah rupanya keluarga beliau Ya Moga Tetap kita doakan sehat Amanah menjalankan tugas Amin Ya Rabbal Alamin Bilu khusus lagi Yang saya hormati Keluarga Almarhumat 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 Haja Lusuh Umur sudah tua ya Sudah 60an tahun Ya beginilah kehidupan dunia ini Bapak-bapak ibu-ibu Kita hidup di dunia ini Berapa lama Kita hidup di dunia ini Kalau sampai 60 tahun Itu sudah Alhamdulillah Karena Nabi mengatakan Umri ummati Ada dalam hadis yang lain Amaru ummati Bayi nasitin Wasabain Umur umatku itu Sudah dipatok sama Nabi 60-70 Itu panen raya Kalau ada orang Sudah 60 Kalau orang menadu bilang Boleh-boleh Bapak bungkus Bapak siap-siap Karena kalau sudah 60 Itu tidak lama lagi Betul itu mati Bapak-bapak ibu-ibu Mati itu tidak pilih umur Mau anak kecil Mau orang tua Mau remaja Pasti mati Tetapi secara Akal Orang tua Lebih dahulu mati Pasti itu Dan yang muda itu Pelanjut Maka Di kehidupan dunia Yang cuma sebentar ini Kita gunakan Sebaik-baiknya Jangan takut mati Karena mati itu Bukan akhir Segala-galanya Banyak sekarang Orang bilang Aduh Saya semua mati Bagaimana Kalau mau mati Mati itu Bukan akhir Bapak Ibu Kalau orang tanya Apa itu mati Maka ulama Menjelaskan Baik begini Penjelasan tentang mati Mati itu Inti Inti Kalu Darun Iladari Inti Kalu Mindari Iladari Berpindahnya kita Dari satu tempat Ke tempat yang lain Berpindahnya kita Dari satu kampung Ke kampung yang lain Kita ini berpindah-pindah Bapak-bapak Ibu-ibu Dari alam ruh Ya Di alam ruh itu Kita belum Belum tersebut Ya Allah ketika itu Dalam kesendiriannya Allah zat Yang tidak membutuhkan Mahlum Ya Allah hayul kayyum Dialah Allah Yang maha hidup Dan maha berdiri sendiri Allah tidak membutuhkan Kita Satu dunia ini Mau ibadah Sama Allah Satu dunia Mau Berbuat baik Sama Allah Tidak menambah Kekuasaan Allah Begitupun Kata Allah Satu dunia Kalian durhaka Sama saya Satu dunia Tidak menyembah Allah Semuanya kafir Tidak ada yang menyembah Allah Tidak mengurangi Kekuasaan Allah Karena Allah Tidak butuh Makhluk Justru kita Yang butuh Allah Kita yang butuh Tuhan kita Maka ketika itu Aku ini adalah Perbendaharaan yang tersembunyi Kata Allah Aku ingin dikenal oleh Makhluk Maka aku ciptakanlah Makhluk Allah ciptakan Arsh Allah ciptakan Kursi Allah ciptakan Lauh Allah ciptakan Malaikat Allah ciptakan Jin Allah ciptakan Kita manusia ini Dunia ini Bapak Ibu Yang kita tempati Ini Ini bukan kita yang pertama Ada makhluk-makhluk Sebelumnya Dunia yang kita tempati Ini kita bukan Pemilik asli dunia ini Ada makhluk-makhluk Yang Allah ciptakan Ulama-ulama mengatakan Pertama namanya itu Jan Ya Bam Bam Maka ada istilah itu Dia sejenis jin juga Mahluk Allah juga Tetapi mereka Berbuat kerusakan Di muka bumi ini Maka Allah kirimkan Malaikat Hancurkan ini Dihancurkan Bam itu Bapak-bapak Ibu Selesai Tidak tersisa Setelah Bam Allah ciptakan Makhluk yang namanya Jan Dari kata Jin Jamahnya itu Janun Ada makhluk Allah Namanya Jin Maka Bam Jan Dan kita manusia Ins Maka ada Pelen Jin Dan Jun Padahal yang benar itu Jin Dan Ins Jin Dan manusia Allah Berikan kita Dunia ini Untuk apa Untuk kita Gunakan Sebaik-baiknya Lalu Dari alam arwah Kita dikirim Ke alam rahim Ibu Coba kita lihat Dari alam Dari air Dari air Dari air Yang terpancar Paham semua Air Air yang terpancar itu Keluar dari Sulbi Bapak kita Mana itu Sulbi Ibu Tulang belakang Maka ini Harus dijaga Kalau Tatoki Yang lain Misalnya Kalau macam Pemain bola Kalau cuma Taslep Orang binti Di kaki Bisa-bisa Diurut Diurut Atau Dipakai terapi Tetapi Jangan sampai Tulang belakang ini Di tulang belakang kita ini Ada satu tempat Ada satu benda Dalam hadis Nabi SAW Semua Bani Adam Dalam diri kita Manusia ini Semua akan hancur Bapak Semua akan hancur Menjadi tanah Kita berasal Dari tanah Dan akan kembali Menjadi tanah Ila Ajabuzanbi Kecuali ada satu Yang tidak bakal hancur Akan ada terus Sampai di hari akhirat Apa itu bagian tubuh kita Yang tidak hancur Itulah disebut dengan Ajabuzanbi Ajabuzanbi itu Tulang ekor Isinya itu Kalau ulama guru saya katakan Macam kecang iju Makan di Jawa Jawa sana Itu di Jawa Saya lama di Jakarta Saya pondok di sana 6 tahun Itu banyak orang Bapak bongkar Bongkar Kubur-kubur tua Ada orang mau cari itu Tulang ekor itu Katanya kalau mau pakai itu Jadi kaya Jadi kebal Jadi saya tidak bahajar Jangan biasa Semuanya orang Pilih bacari Kubur-kubur tua Itu menurut mereka Kepercayaan mereka Ajabuzanbi ini Nanti hari kiamat Allah akan turunkan Hujan Dan hujan itu Akan membasahi Ajabuzanbi Maka muncul kita Seperti Sekarang ini Orang-orang Kafir di zaman Sahabat Nabi Mereka bertanya Muhammad Apakah bisa Manusia yang sudah Hancur menjadi tulang Bahkan sudah menjadi Tanah Allah kembalikan lagi Maka kata Allah Dahulu kalian itu Belum ada Aku ciptakan Kalian Tanpa contoh Allah kasih cipta Kita ini Ibu bapak Tidak pakai contoh Maka kita terima saja Yang Allah kasih ini Jangan dirubah-rubah Bagaimanapun Bentuk muka kita Pemberian Allah Maka dosa besar Menghina orang Menghina fisiknya orang Walaupun orang beda agama Tidak seagama dengan kita Orang kafir Tapi jangan hina fisiknya Pak Jangan hina badannya Karena Itu ciptaan Allah Mau orang kafir kah Mau orang muslim Semuanya ciptaan Allah Kenapa Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang mahalif Allah ciptakan kita Tidak pakai contoh Maka Allah Lebih mampu lagi Menciptakan sesuatu Yang hancur Kita ini kan hancur Ibu Akan kembali Seperti Semula Mudah-mudahan Ketika kita dikembalikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dalam keadaan Masih beriman Sama Allah Amin Ya Rabbal Alamin Mati Almarhumah ini Berpindah Dia pindah Dari alam dunia Dia pindah Ke alam akhirat Pertanyaannya Bagaimana Keadaan alam barzah Ada disebut Barzah Barzah itu Baina humah barzahun Layak berian Antara dunia Dan akhirat Ada satu dinding Dinding yang memisahkan dunia Dan akhirat Inilah yang disebut dengan barzah Alam kubur Maka alam barzah ini Alam kubur Kita mati Berpindah dari dunia ini Pindah ke alam kubur Disana Kita Seperti di dunia ini Kita sama Kita ketemu Macam Almarhumah ini Begitu dia meninggal Mungkin dia ketemu Dengan orang tuanya Papanya Yang sudah puluhan tahun Meninggal Ketemu dengan mamanya Mereka Bercerita Mereka Berdiskusi Bagaimana Keadaan dunia Jadi Orang salah sangka Orang kira Kalau orang sudah meninggal Dunia itu Tidak tahu Apa-apa Salah Bapak Justru Ulama mengatakan Alam barzah itu Seperti Satu ruangan Ruangannya itu Dindingnya Kaca Semua Kaca Tetapi Mohon maaf Seperti Kaca riben Kalau kita di mobil Kita riben Kita punya mobil Orang dari luar Tidak bisa lihat kita Tapi kita Yang di dalam mobil Lihat jelas Siapa semua yang di luar Maka pakai riben Itu alam akhirat Kita orang yang hidup Tidak bisa melihat Orang di dalam kubur Kita tidak lihat lagi Kita punya orang tua Yang sudah meninggal Tidak bisa kita lihat Tetapi Jangan salah Orang yang di dalam kubur Bisa lihat kita Di dunia ini Maka doa Jangan habis-habis Doa Jangan Sekali-sekali Berdoa Kalau kita datang Di acara ta'ziyah Seperti ini Satu Mendoakan Itu intinya Kita doakan Almarhumah Kita doakan Orang tua kita Maka doa itu Senantiasa Tidak putus-putus Kita berdoa Sama Allah Ketika orang tua Kita meninggal Apa yang kita lakukan Banyak sekarang Anak-anak yang tidak pernah Kinjap pesantren Tidak pernah di madrasa Tidak dengar cerama Jarang dengar cerama Buka hp Cuma lihat lagu Lihat ini TikTok Dan lain-lain Sebagainya Begitu ada cerama Lewat Skip Skip Akhirnya Begitu orang tua Meninggal Bingung Bapak apa tuh orang ini Pertama Kalau orang tua Kita meninggal Mungkin banyak yang anak-anak muda disini Kalau orang tua sudah paham semua Yang pertama dilakukan Seorang anak Ketika orang tuanya meninggal Satu Tanya Sama keluarga yang lain Apakah Kitorang punya orang tua ini Ada utang apa tidak Itu utama Jangan dulu yang lain Begitu dia meninggal dunia Tanya dulu Eh ada babakas Tahu mama Ada utangnya Karena utang itu Tanggung jawab Orang yang masih hidup Tidak mungkin orang yang sudah meninggal Membayar utang Maka ketika Orang tua kita meninggal Tanya Apakah ada utang ini Kita punya orang tua Hutang Baik berupa hutang Uang Mungkin pinjam sama ini Pinjam sama ini Cicil ini Eo-eo Ya Yang eo-eo Arisan Begitu juga Maka ibu-ibu Kalau bak Arisan Bakas tahu suami Tapi bukan ibu-ibu disini Jangan suami tidak tahu Ibu bak Arisan Begitu meninggal Datang orang menagi Saya bertagi ini Kau punya istri Bawa hutang Tidak ada hutangnya istriku Tidak ada Dia tidak tahu Istrinya bak Arisan Tanpa lain Maka mudah-mudahan Hutang Ya Jangan dulu beli yang lain Sekarang kalau ada orang tua Meninggal Yang di dulu kenapa Kambing Cari kambing Itu begini Begini Saya perlu jelaskan ini Dimana-mana Sering saya Sampaikan Kebetulan juga tersebut disini Ada di Parigi sekarang ini Istilah Akika hidup Akika mati Nah bagaimana Penjelasannya ini Akika hidup Akika mati Akika itu tidak terbagi dua Akika itu Satu saja Apa itu Akika Dari kata Akka Yaitu Akikatan Itu artinya Kalau secara bahasa Arab Itu adalah Rambut Yang dibawa Dari dalam perut Jadi kalau kita Punya anak Lahir Jangan berani Kore-kore Dia punya rambut Biar saja Dia mau gondrong Sebelum Dipotong Kambingnya Orang tua zaman Sekarang Begitu Lahir anak Belum diakikan Dia sudah Botakan Tidak boleh itu Itu ditunggu dulu Kita tunggu dulu Sampai kita ada rezeki Apa Rezekinya Belikan Kambing Herannya Orang tua zaman sekarang Kalau urusan Akika Begini Banyak mengeluh Saya mati Mahal Kambing Mahal Kambing 3 juta Tapi kalau beli HP Tidak tawar-tawar Mau 6 juta 7 juta Dia beli Berarti Lebih berharga HP Daripada anak Anak ini Pemberian Allah Banyak orang Yang minta Anak Allah tidak kasih Menangi Sama Allah Ya Allah Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Kasih Saya anak Pigi ke Dukun Pigi ke Dokter Pigi ke Ustaz Rukiah Dan sebagainya Allah tidak kasih Tetapi Orang tua Sekarang ini Banyak Yang Tidak Bawa anak Kenapa anak Dia bilang Saya sobat KB Eh Bocor juga Tidak pakai KB Kalau Allah Mau kasih Biar kamu Mau KB Apa Tempat Tetap Tembus Dia Ya Mau Dia bilang Anu lagi Ustaz Pakai KB Alam Mau KB Alam Mau KB Dokter Kalau Allah Mau Kasih Tetap Dapat Bapak Bapak Ibu Ibu Nah Setelah Itu Ada Reziki Kita Maka Beli kambing Itu Laki-laki Dua ekor Mencontoh Nabi Ketika Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Cucunya Itu Lahir Makan Nabi Potong Kambing Empat Ekor Karena Anak Kemar Dua Orang Laki-laki Kambing Jantan Atau Kambing Betina Dua-dua Boleh Asal Jangan Kambing Bencong Sekarang Kalau Mau Pilih Kambing Jantan Semua Sekarang Pilih Kambing Mahal Pintang Begitu Kita Datang Cari Kambing Om Ada Kambing Dia Testor Kambing Apa Jantan Wah Orang Mbak Akika Langsung Dua-dua 3 Juta Setengah Sekarang Kalau Kita Mau Cepat Itu Masih Kecil-kecil Kita Punya Istri Baru Mau Mau Apa Namanya Baru Mau Mengidap Cari Memang Kambing Apakah Boleh Dipotongkan Dengan Sapi Karena Berhubung Orang Di Kampung Ini Tidak Suka Makan Kambing Banyak Orang Apa Bah Hosa Kalau Makan Kambing Boleh Dengan Sapi Boleh Lebih Bagus Asal Jangan Turun Jadi Ayam Itu Turun Kelas Nah Setelah Itu Potong Kambing Kambing Jantan Yang Paling Bagus Karena Itu Namanya Kambing Jantan Lebih Sehat Kemudian Kita Nama Ambilnya Kambing Jantan Itu Kuat Kita Niatkan Anak Kita Ini Kuat Makanya Pakai Kambing Jantan Warna Apa Dalam Islam Ini Biar Warnanya Disebut Warna Yang Paling Bagus Untuk Akika Untuk Kurban Kalau Kita Bagus Kalau Tidak Ada Warna Putih Cari Putih Tak Campur Putih Campur Hitam Kalau Tidak Ada Maka Kita Pakai Yang Nomor Tiga Yang Warna Asfar Kuning Yang Berikutnya Kalau Tidak Ada Warna Kuning Cari Yang Kambing Hitam Yang Warna Hitam Tapi Sekarang Saya Rata-rata Ini Bagus Yang Hitam Semua Yang Banyak Paling Putih Yang Terakhir Kalau Tidak Ada Sama Sekali Warna Kuau Warna Kuau Tak Campur Semua Warna Ada Di Badannya Nah Kita Potong Setelah Itu Itu Nama Akika Jadi Begini Orang Orang Tua Zaman Dulu Kita Punya Orang Tua Ini Tidak Tahu Hukum Akika Bagaimana Mua Diajarkan Tentang Akika Saya Punya Abak Kihai Haji Saledamar Datang Kepariki Tahun 1971 Bagaimana Mua Diajarkan Tentang Hukum Akika Mengaji Alibba Masih Banyak Masih Banyak Orang Yang Pihai Pohon Kalapa Pohon Pohon Basar Kalau Sakit Bukan Meminta Sama Allah Meminta Sama Kayu Basar Maka Saat Itu Belum Dijelaskan Bagaimana Sebenarnya Akika Ini Tetapi Sekarang Sudah Paham Semua Akika Itu Penting Maka Banyak Orang Tua Yang Tidak Tahu Akika Maka Secara Fiki Hukumnya Begini Meng Akika Anak Itu Pertama Umur Tujuh Hari Begitu Tujuh Hari Anak Kita Lahir Potongkan Akika Belum Ada Uang Tambah Lagi Tujuh Hari Empat Belas Hari Di Tiga Lagi 21 Sampai Kapan Batasnya Batasnya Sampai Anak Ini Balik Anak Balik Itu Alamat Bulugi Salasun Alamat Tanda Manusia Itu Balik Ada Tiga Pertama Tamamu Hamza Asara Sanatan Fizakari Wal Unsa Genap Usianya 15 Tahun Bagi Laki Laki Atau Perempuan Sekarang Ini Ada Juga Perempuan Belum 15 Tahun Sudah Balik Mana Itu Kalau Dia Sudah Haid Maka Dia Terhitung Sudah Balik Kalau Anak Sudah Balik Terlepas Kewajiban Orang Tua Tinggal Kasih Tahu Sama Anak Itu Nah Kau Itu Belum Dipotong Akikah Papa Tidak Ada Uang Tidak Ada Doi Nanti Kalau Kau Besar Ada Uang Ada Gajimu Beli Kambing Potong Karena Kau Belum Di Akikah Begitu Harus Dikas Tahun Sebab Kenapa Akikah Penting Hukumnya Akikah Itu Sunnah Muakada Sunnah Muakada Itu Artinya Sunnah Yang Ditekankan Sekali Hampir Hampir Wajib Anak Pak Bu Catat Catat Baik Baik Anak Yang Tidak Di Akikah Oleh Orang Tuanya Ketika Di Dunia Maka Anak Ini Tidak Bisa Menolong Orang Lain Termasuk Orang Tuanya Nanti Di Akhirat Tidak Bisa Pak Bapak Punya Anak Hapal Quran Orang Hapal Quran Itu Bisa Menolong 70 Orang Keluarganya Tetapi Anak Ini Tidak Di Akikah Sama Orang Tuanya Tidak Bisa Menolong Maka Penting Akikah Ini Jangan Main Itu Hubungannya Itu Dengan Urusan Nanti Di Akhirat Akan Menolong Kita Bapak Bapak Ibu Maka Lebih Baik Belum Beli Motor Tidak Punya HP Asal Akikah Anak Maka Setelah Itu Begitu Dia Besar Dia Akikah Sendiri Dirinya Maka Kenapa Ada Istilah Akikah Mati Dia Pesan Sama Anak Nah Kalau Papa Meninggal Ada Rezekimu Potongkan Kambing Papa Potongkan Kambing Karena Papa Ini Belum Di Akikah Nah Kalau Ada Pesan Seperti Ini Wajib Kita Setelah Ada Orang Meninggal Dunia Kita Cari Kambing Karena Pesannya Almarhum Begitu Dia Belum Di Akikah Tapi Kalau Dia Bidang Dia Sudah Di Akikah Atau Mungkin Begini Banyak Sekarang Kita Punya Anak Meninggal Dunia Anak Kita Sendiri Kita Sendiri Yang Akikah Kita Punya Anak Gunting Rambut Begitu Dia Meninggal Kita Cari Kambing Lagi Baru Kita Bidang Akikah Lagi Dobol Itu Ya So Tidak Terhitung Akikah Itu Terhitung Sedekah Terhitung Sedekah Jadi Sekarang Kita Rubah Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Itu Sedekah Orang Meninggal Dunia Kalau Dia Belum Ada Uang Jangan Kita Paksa Harus Beli Kambing Hari Ke 14 Hari 40 Harus Beli Kambing Ini Kita Menyusahkan Orang Lain Tidak Harus Beli Kambing Bapak Bapak Ibu Sesuai Kemampuan Apalagi Sekarang Kalau Ada Di Kampung Kampung Sesudah Sudah Dia Paksa Beli Kambing Dia Cari Tahu Lagi Harus Jantan Begitu Jantan Harus Ada Jenggot Yang Panjang Bagaimana Kambing 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 Jenggot Nah Ini Mulailah Kita Rubah Sekarang Kalau Ada Pesan Bagaimana Hukumnya Memotong Kurban Memotong Hewan Orang Meninggal Itu Tergantung Pesan Kalau Ada Amanat Orang Yang Meninggal Dunia Kita Laksanakan Kalau Ada Rezeki Kita Boleh Kita Potong Kambing Dan Niatkan Untuk Pahalanya Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Bapak Ibu Setelah Hutang Kita Cari Apalagi Yang Kita Tanya Ketika Orang Tua Kita Meninggal Siapa Yang Solatkan Orang Yang Disolatkan Empat Puluh Orang Maka Insya Allah Sekarang Kalau Orang Tua Kita Meninggal Cari Keluarga Mana Semua Orang Yang Mesyolatkan Saya Punya Mama Modal Utama Maka Dimana Mana Disampaikan Herannya Mudah Mudahan Dua lagu Ini Bagus Ketika Ada Orang Meninggal Dunia Pelahiyat Itu Pul Tendang Sampai Di Luar Apalagi Meninggal Itu Orang Keluarga Besar Tapi Begitu Dibawa Ke Masjid Disolatkan Cuma Berapa Orang Yang Solat Sementara Solat Janazah Ini Hadiah Terakhir Kita Sama Orang Yang Meninggal Dunia Mungkin Waktu Dia Hidup Almarhumah Ini Tidak Pernah Kita Kasih Hadiah Dia Tetapi Ketika Dia Meninggal Kita Berikan Hadiah Terindah Hadiah Terakhir Kita Apa Hadiah Terakhir Empat Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Apa Susah Salat Janazah Ustaz Saya Tidak Apal Dia Punya Niat Usalli Itu Disebut Itu Hukumnya Sunnah Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Tidak Apal Itu Tidak Apa Apa Ikut Saja Salat Janazah Yang Utama Itu Niat Dalam Hati Ya Allah Saya Mau Sembayang Janazah Ini Apalagi Orang Kita Kenal Karena Kalau Biasa Mau Disebut Itu Usalli Ala Hadal Maiti Mungkin Dia Tidak Hapal Maka Pakai Dalam Hati Karena Niat Itu Tempatnya Di Hati Ibu Niat Ini Bukan Di Mulut Coba Kita Lihat Bab Solat Solat Itu Ada Usalli Fardal Maghrib Salasara Kaatin Mustakbil Al-Qiblati Adaan Dillahi Ta'ala Ini Bukan Niat Ini Namanya Lafaz Niat Niat Itu Tempatnya Di Hati Angka Takbir Allah Kita Dalam Hati Ya Allah Saya Solat Kalau Cuma Usalli Tapi Hati Mengatakan Tidak Solat Tidak Sah Solat Karena Niat Itu Tempatnya Di Hati Maka Madhab Imam Syafi'i Gerakan Mulut Dan Hati Sama Jangan Orang Lain Di Mulut Lain Di Hati Jadi Manusia Itu Mulutnya Sama Hatinya Juga Begitu Jadi Ketika Usalli Pardal Maghrib Dalam Hatinya Juga Ya Allah Saya Musambayan Maghrib Tiga Raka Allah Sama Solat Janazah Tidak Apal Dia punya Niat Itu Lepasnya Dalam Hati Saja Kedua Setelah Takbir Apa yang Dibaca Yang Dibaca Al-Fatiha Semua Orang Bisa Hapal Fatihah Tidak Ada Satupun Orang Tidak Hapal Fatihah Kalau Ada Orang Tidak Hapal Al-Fatiha Zaman Sekarang Masya Allah Kala-kala Anateka Sudah Hapal Anateka Hapal Al-Fatiha Kalau Ada Orang Tidak Hapal Al-Fatiha Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Ini Bahaya Ini Bapak Ibu Utamanya Al-Fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbin Al-Rahman Rahim Maliki Yom Middini Iyakan Abu Iyidina Siratal Mustafim Apa itu Tunjuki kami Jalan yang Lurus Jadi Begitu Dia berangkat Haji Ini Bapak Ini Tidak Tau Bahasa Arab Tidak Orang Bahasa Arab Semua Indonesia Dia Berjalan Berjalan Tapi Pisa Dengan Jamaah Tapi Pisa Dengan Jamaah Akhirnya Dia Sudah Sudah Tersesat Dia Tau Jalan Pulang Lagi Akhirnya Begitu Dia Ketemu Seorang Syekh Orang Arab Langsung Dia Tanya Indonesia Dimana Kok Punya Hotel Apa Orang Arab Bilang Akhirnya Dia Ingat Pak Tujuki Saya Jalan Yang Lurus Itu Syekh Langsung Paham Tersesat Dia Jadi Bapak Bapak Ibu Tidak Usah Belajar Bahasa Arab Kalau Mau Pigi Haji Pigi Ratal Mustaqib Tujuki Kami Jalan Yang Lurus Orang Arab Langsung Tau Jadi Hapal Setelah Itu Takbir Kedua Allahu Akbar Apa Yang Dibaca Salawat Dia Mau Tanya Lagi Salawat Apa Dipakai Salawat Mati Atau Salawat Hidup Mau Tersarah Mau Salawat Mati Mau Salawat Hidup Kita Sekarang Terlalu Banyak Istilah Kurban Abah Akhika Mati Akhika Hidup Salawat Mati Salawat Hidup Salawat Satu Saja Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Tidak Pakai Sayyidina Tidak Apa Apa Pakai Semua Yang penting Salawat Cuma Itu Yang Kita Hapal Setelah Takbir Ketiga Apa Yang Baca Allahumma Firlahu Warham War Afi War Tidak Hapal Juga Dalam Hati Lagi Islam Ini Agama Yang Paling Al-Fatihah Hapal Yang Lain Biar Tidak Sengaja Dikas Gampang Begini Supaya Orang Mau Salat Janazah Sekarang Orang Tidak Mau Salat Janazah Ya Allah Rugi Maka Ada Ustadz Di Parigi Ini Mungkin Kenal Ustadz Sahel Ustadz Sahel Adu Atau Orang Bila Ustadz Ampuh Zaman Dulu Itu Dia Kata Sama Sepunya Abad Anak Kalau Mati Anda Tidak Mau Dikuburkan Di Parigi Kenapa Ustadz Dia Biar Di Parigi Orang Tidak Salat Janazah Kurang Sekali Zaman Itu Pak Mau Dihitung Orang Salat Janazah Saat Itu Mungkin Cuma Empat Orang Beda Dengan Di Palu Makanya Waktu Dia Meninggal Di Di Bawa Kepalu Kenapa Karena Disana Banyak Orang Salat Janazah Kalau Kita Disolat Apalagi Banyak Parduki Pahaya Ini Perlu Dijelaskan Di Masyarakat Utamanya Di Acara Acara Takziah Pertama Adalah Prosesi Memandikan Baik Memandikan Janazah Ada Ilmunya Ada Tata Caranya Maka Kita Ajarkan Sama Kita Punya Anak Kasih Mandi Janazah Ajarkan Yang Sekarang Yang Susah Itu Kalau Laki-laki Yang Meninggal Banyak Pegawai Syarah Tapi Kalau Perempuan Yang Meninggal Sudah Banyak Orang Tua Kita Di Kampung Yang Sudah Setengah Mati Sudah Tua Setengah Mati Berjalan Terpaksa Dibawa Lari Kesana Karena Tidak Ada Yang Tahu Anak Muda Maka Ibu-ibu Yang Muda Ini Cewek Mama Muda Semua Belajar Sebab Memalung Kita Kalau Sampai Ada Orang Meninggal Perempuan Di Dolago Tidak Ada Orang Yang Bisa Kasih Mandi Mau Pilih Pemain Transfer Lagi Pemain Transfer Dari Masih Dari Maesha Apa Tidak Malu Kita Satu Dolago Memang Ini Main Bola Pake Transfer Pasti Mandi Janazah Itu Harus Ada Yang Taham Karena Mandi Janazah Yang Terjadi Sekarang Ini Bukan Buru Mandi Janazah Apa Pahalanya Mantagas Salamayitan Barang Siapa Yang Memandikan Janazah Lalu Dia Tutup Semua Aib Janazah Itu Maka Zubilallahu Arba'ina Marrata Allah Ampuni Dia Empat Puluh Kali Berdosa Allah Ampuni Setelah Dia Kasih Mandi Janazah Berdosa Allah Ampuni Empat Puluh Kali Hitungannya Ini Hadis Sohi Jadi Buru Buru Kita Kasih Mandi Janazah Orang Yang Kasih Mandi Janazah Itu Empat Buru Kali Berdosa Allah Ampuni Itu Jaminan Nabi Sallallahu Asal Kita Kasih Mandi Janazah Zaman Sekarang Ini Bukan Buru Buru Kasih Mandi Janazah Buru Buru Menonton Ada Orang Meninggal Dunia Dikasih Mandi Rami Beliat Tidak Boleh Tidak Boleh Dinonton Bapak Bapak Ibu Ibu Maka Mudah Mudah Rumah Rumah Kita Ini Kasih Luas Di Dapur Utamanya Kamar Mandi Kasih Luas Memang Kita Niatkan Kalau Kita Mati Kita Memandi Disini Jangan Bikin Kamar Mandi Satu Kali Satu Sampit Memandi Dimana Akhirnya Mandi Diluar Begitu Mandi Diluar Orang Rami Rami Menonton Selama Hidup Di Dunia Bapak Ibu Dia Tutup Dia Punya Aurat Tidak Semua Orang Lihat Auratnya Tapi Begitu Dia Meninggal Semua Orang Lihat Menangis Itu Jenazah Kalau Kita Mau Dengar Itu Jenazah Menangis Kenapa Kamu Nonton Saya Ini Kenapa Kamu Nonton Saya Banyak Sekarang Ini Maka Kita Baku Tugur Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Jangan Kasih Dinonton Tidak Boleh Dalam Hukum Agama Tidak Boleh Sam Sekali Yang Boleh Melihat Aurat Itu Adalah Mahram Maka Suami Boleh Memandikan Istri Suami Boleh Memandikan Istrinya Istri Kalau Juga Mampu Boleh Memandikan Suaminya Ketika Rasulullah Berbicara Dengan Aisyah Istrinya Kata Nabi Begini Wahai Aisyah Kalau Seandainya Kau Duluan Meninggal Dunia Baru Saya Kata Rasulullah Saya Sendiri Yang Kasih Mali Kau Wahai Aisyah Cuma Sekarang Kita Tidak Mampu Kadang 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 Ketika Kita Mau Lihat Kita Kasih Mandi Kita Punya Istri Sedih Tidak Bisa Tahan Jangan Lebih Orang Lain Tetapi Apa Boleh Buat Kalau Tidak Ada Orang Yang Bisa Kasih Mandi Kita Punya Istri Kita Suaminya Yang Kasih Mandi Bagaimana Aurat Manusia Itu Harus Dijaga Jangan Sampai Terbuka Bapak Bapak Ibu Setelah Itu Proses Kasih Mandi Dibawalah Kita Dikapani Dikapani Juga Perlu Ilmunya Ajarkan Sama Anak Anak Kita Bagaimana Kasih Mengkapani Janazah Kalau Sampai Anak Muda Zaman 10 Tahun Akan Datang Tidak Tahu Cara Mengkapani Janazah Dia Bungkus Kairah Lampah Kita Dia Bale Bale Begini Ikat Atas Tengah Bawa Begitu Dimasuk Dalam Kubur Malaikat Bilang Selamat Datang Lampah Masuk Lampah Coba Dia Putar Putar Begini Dia Tidak Tahu Berapa Lapis Tidak Pada Ambil Kain putih Putar Saja Bikin Macam Lampah Nah Ini Perlu Cerama Ini Yang Begini Begini Saja Cerama Cerama Taziah Itu Kita Ingatkan Kemali Kita Mau Cerita Apa Semua Sudah Paham Google Youtube Mau Dengar Cerama Dimanapun Bisa Sekarang Cuma Persoalan Persoalan Yang Kecil Kecil Begini Banyak Yang Luput Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Persoalan Kecil Tapi Berpengaruh 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 Berikutnya Setelah Janazah Sudah Selesai Kita Bawalah Mensolatkan Kalau Habis Disolatkan Di Bawah Kekubur Ini Juga Ada Ilmunya Membawa Janazah Yat Ba'ul Mayyit Mengiri Janazah Yang Terjadi Banyak Di Padingi Sekarang Ini Mudah-mudahan Di Dolago Juga Tidak Ada Begitu Janazah Dilepas Motor Duluan Orang Duluan Janazah Di Belakang Tertinggal Duluan Sudah Doran Kamu Ini Mengantar Janazah Atau Maka Tinggal Janazah Tidak Boleh Itu Janazah Harus Di Muka Karena Janazah Itu Kalau Kita Mau Lihat Allah Buka Kita Punya Mata Ribuan Maraikat Apalagi Kalau Dia Orang-orang Baik Ribuan Maraikat Yang Mendampingi Janazah Ketika Kekubur Maka Jangan Kita Di Depan Kita Posisi Di Belakang Kasih Biar Kalau Ada Misalnya Yang Bawa Bandara Putih Satu Orang Satu Motor Kesana Tapi Motor Yang Lain Mobil Yang Di Belakang Usahakan Mobil Janazah Itu Yang Paling Depan Ini Adab Mengubur Begitu Sampai Di Tempat Kuburan Maka Tidak Boleh Duduk Sebelum Janazah Itu Sudah Sampai Sudah Ditimbun Baru Kita Bisa Duduk Berdiri Saja Duduk Sekarang Juga Ini Terjadi Begitu Sampai Ditambah Kuburan Apa Yang Dicari Yang Sombar Sombar Duduk Situ Nokara Sudah Dia Rokok Rokok Saya Ini Jango Marok Saya Mau Cari Saya Punya Lawan Marok Lebih Ampah Bungku Satu Hari Tapi Kalau Saya Ditambah Orang Meninggal Dia Apalagi Di Kubur Tak Saya Marok Malaikat Mau Kappi Di Mulu Itu Banyak Malaikat Itu Jadi Bawa Saya Jangan Marok Di Kubur Jangan Saya Kasih Tahu Mau Dikap Malaikat Kampai Mulu Orang Doti Maka Orang Doti Dikap Di Malaikat Mulut Marok Malaikat Tidak Suka Rokok Tidak Suka Jadi Kalau Marok Jangan Marok Di Masjid Jangan Merokok Di Tanpa Tanpa Yang Bagus Upayakan Karena Ini Baras Sudah Jelas Hukumnya Ada Dua Pendapat Satu Mengatakan Haram Satu Makru Yang Merokok Pasti Pakai Hukum Yang kedua Makru Oh Tidak Sama Ulama Bila Haram Ada Juga Yang Makru Baik Termasuk Saya Makru Saya Bila Maka Saya Mesti Merokok Tetapi Insya Allah Kita Sesuaikan Sesuaikan Jangan Juga Merokok Tanpa Yang Memang Tidak Boleh Kita Merokok Setelah Itu Mulailah Kita Prosesi Begini Pak Suatu Saat Ini Agak Serius Sudah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mengantar Jenazah Sementara Bagali Nabi Duduk Begitu Nabi Duduk Dia Ambil Kayu Sepotong Kayu Dia Kore-kore Tanah Dia Haga Lagi 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 Dia Kore-kore Lagi Di Haga Lagi 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 Sahabat Lagi Diam Seolah Dalam Hadis Nabi Itu Macam Ada Burung Di Kepala Tidak Bisa Angkat Muka Karena Nabi Serius Setelah Itu Nabi Mengatakan Berdoa Berdoa Kamu Kepada Allah Setiap Salat Minta Doa Sama Allah Allahumma Ini A'udhu Bika Min Azabil Kabri Ya Allah Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Azab Kubur Kita Ini Tidak Usah Bicara Akhirat Masih Di Kubur Sudah Siksa Kita Bapak Bapak Ibu Na'udzubillah Min Zalik Ya Allah Pasang Di Malaikat Satu Tunar Rumu Tunar Bicara Tunar Wisma Itu Malaikat Yang Dikubur Yang Pukul Tidak Bapak Dengar Tidak Bisa Bicara Pokoknya Dari Pukul Saja Meminta Ampun Ribuan Kali Kita Tidak Dengar Maka Malaikat Khusus Ditaruh Di Kubur Itu Yang Tidak Dengar Bapak Bapak Ibu Na'udzubillah Kalau Kita Bicara Siksa Kubur Sayyidina Usman Bin Afan Siapa Sayyidina Usman Anak Mantunya Nabi Bergelar Zun Nurain Dua Cahaya Orang Yang Memiliki Dua Cahaya Kenapa Dia Bergelar Zun Nurain Karena Dia Menikah Dengan Dua Orang Anaknya Nabi Dua Orang Pertama Sayyidah Zainab Begitu Sayyidah Zainab Meninggal Dunia Dia Kawin Lagi Dengan Sayyidah Ruqayyah Dua Orang Anaknya Nabi Maka Itu Hukumnya Boleh Menikah Kakak Adik Asal Meninggal Satu Dulu Jangan Masih Dua Dua Hidup Kamu Menikah Nang Ngoa Saya Mereka Dua Dua Oh Tidak Boleh Haram Kecuali Meninggal Satu Sekarang Banyak Begitu Begitu Meninggal Adiknya Dikah Lagi Dengan Kakak nya Atau Meninggal Kakak Adiknya Lagi Bisa Karena Rasulullah Begitu Sayyidina Usman Sayyidina Usman Bin Afan Itu Manusia Paling Kaya Dan Tidak Ada Manusia Di Dunia Ini Di Planet Ini Yang Dia Punya Wakap Sampai Sekarang Dinikmati Pak Seribu Empatratus Tahun Yang Lalu Seribu Empatratus Tahun Yang Lalu Dia Mewakapkan Pohon Kurma Ratusan Ribu Pohon Kurma Ribuan Hektar Itu Diwakapkan Untuk Islam Dari Situlah Sampai Sekarang Saudi Arabia Kaya Raya Selain Dari Ongkos Orang Haji Mereka Punya Itu Maka Dibuatlah Bank Dibuatlah Bank Di Saudi Arabia Itu Dari Hasil Wakap Sina Usman Bank Tidak Berbunga Pinjam Satu Juta Kembali Satu Juta Kita Doakan Mudah-mudahan Di Indonesia Ada Juga Begitu Sekarang Tidak Pinjam Satu Juta Kalo Kali Satu Setengah Allahu Allah Lintadaran Jangan Berkesejaran Doi Mohon maaf Jangan Saya Sampaikan Dimana-mana Lebai Berdagang Berdagang Itu Adalah Pekerjaan Paling Berkah Semua Nabi Mulai Dari Zaman Semuanya Berdagang Pekerjaan Yang Paling Berkah Asal Jangan Jangan Jalan Dui Ribah Na'uzubillah Himin Zali Bapak Ibu Ibu Kamuslimin Muslimat Sainah Usman Bin Affan Kalo Ditanya Tentang Dicerita Tentang Alam Kubur Eh Tentang Alam Akhirat Tenang Dia Tidak Ada Dia punya Sedih Tapi Kalo Dicerita Tentang Kubur Menangis Air Mata Ditanya Eh Sainah Usman Kenapa Kalo Dicerita Neraka Tidak Menangis Dia bilang Kalo Dineraka Memang Siksa Tapi Rame 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 Mau Digilingka Mau Disaus Mau Digoreng Sama Malaikat Rame Rame Tapi Kalo Dikubur Sendiri Sendiri Ini yang Bikin Takut Bapak Ibu Sendiri Sendiri Kita Ditanya Di Alam Kubur Ya Pertanyaannya Banyak Yang Diajarkan Kita Man Rab Buka Siapa Tuhan Muman Nabi Yuka Itu Cuma Perumpamaan Pak Kalo Cuma Lima Ini Yang Ditanya Kita Hapal Memang Dari Sekarang Oh Sulit Tidak Oh Saya Aman Saya Hapal Man Rab Allah Rabbi Man Nabi Yuka Muhammad Rasulullah Kalo Cuma Yang Lima Ditanya Tidak Usah Semaya Tidak Usah Sholat Karena Kita Tahu Dia Punya Jawaban Kita Tahu Semua Yang Ditanya Itu Banyak Banyak Sekali Ditanya Di Kubur Itu Almarhum Sekarang Ini Masih Sementara Ditanya Maka Ada Sholat Ya Sholatul Barak Anaknya Ini Saya Mau Ajarkan Sama Anak-anaknya Kalo Tau Ada Anaknya Yang Disini Sebentar Niatkan Alhamdulillah Ya Allah Saya Punya Sholat Dua Raka Ini Saya Hadiahkan Sama Mamaku Ini Malam Ketiga Ya Allah Paling Beratnya Ini Malam Ini Ibaratnya Ini Malam Resepsi Malam Resepsi Betul Betul Pertanyaan Banyak Kala Kala KPK Ya Kalo Cuma KPK Mungkin Ada Istirahatnya Yang Memperiksa Sambu Penyidik Kalah Ini Yang Memperiksa Mulai Tidak Pakai Kita doakan Mudah-mudahan Almarhumah Ini Selamat Di Pertanyaan Kumbur Amin Amin Siapa Yang Ajarkan Solat Dua Rakaat Setelah Solat Dua Rakaat Doakan Al-Rabbi Kepirli Wali Wali Dayya Warham Huma Kama Rabbayani Sangira Kita Punya Orang Tua Bapak Waktu Di Dunia Mungkin Kita Ini Jarang Sama-sama Dengan Orang Tua Kita Makan Dengan Orang Tua Saja Jarang Maka Bersyukur Orang Yang Masih Punya Mama Papa Sekarang Ini Ajak Makan Sama-sama Apa Yang Kita Makan Dia Makan Juga Ada Anak-anak Sekarang Anak Durhaka Kalau Makan Dikasih Pisah Ini Mama Punya Ini Terjang Terjang Jangkur Ini Torang Semua Ya Allah Pernah Dia Waktu Kecil Dia Kasih Pisah Kita Punya Makan Pakai Piring Sandiri Lagi Ini Piring Mama Jangan Pakai Piring Tur Ini Anak Nurhaka Ini Banyak Saya Dapat Begitu Ini Apa Tidak Boleh Apa Lebih Diutamakan Orang Tua Kalaupun Kita Punya Piring Mas Piring Emas Itu Yang Kita Kasih Mama Papa Kita Tidak Jadi Seperti Begini Kita Jadi Bisa Hidup Bisa Enak Sebagainya Karena Orang Tua Maka Ketika Orang Tua Kita Meninggal Apa Yang Kita Lakukan Doakan Insya Allah Mudah Mudah Dengan Cara Cara Seperti Ini Allah Akan Berikan Kita Orang Tua Kita Seba Guntur Guntur Guru Gente Sudah Sebagai Akhir Cerama Ini Tidak Panjang Panjang Satu Persiapan Yang Hadapi Alam Barzah Jangan Ada Hutang Hidup Di Dunia Itu Satu Saya Aman Bank Tidak Mobil Lunas Dari Diler Tidak Ada Betul Hutang Sama Manusia Tidak Ada Tapi Hutang Sama Allah Terlalu Banyak Terlalu Banyak Kita Punya Hutang Satu Hutang Puasa Ibu Ibu Ini Tidak Lama Lagi Puasa Ini Sudah Maulit Habis Habis Bayar Memang Utang Puasa Sebab Kalau Tidak Dibayar Utang Puasa Bulan Lalu Tahun Lalu Semua Dapat Puasa Lagi Belum Dibayar Itu Utang Dikali Dua Kita Punya Utang Tahun 2021 Tujuh Kita Haid Maka Kalau Sebelum Puasa 2002 Harus Dibayar Kalau Sudah Masuk Puasa Maka Dilipat Dua Amper Belas Kalau Sampai Lagi 2023 Belum Dibayar Juga Lagi 21 Terus 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 Kita Punya Utang Ini Utang Ibu Bapak Bapak Juga Begitu Saya Tahu Saya Paham Banyak Juga Bapak Yang Tidak Puasa Baga Bapak Puasa Puasa Pertama Matap Sampai Dia Punya Sholat Tarawe Lengkap Begitu Tinggal Satu Minggu Puasa Proposal Masuk Kue Toples 10 Sofa Harus Beli Pusing Ini Pahitua Aduh Ini Semua Barang Belum Lagi Bagi Anak Terpaksa Banteng Tulang Kerja Sampai Banting Banting Orang Setibah Puasa Utang Itu Bayar Mungkin Allah Maafkan Ya Allah Kasih Saya Saya Buasa Tapi Menurut Saya Mengamu Terus Di Ruha Ini Saya Panas Panas Matahari Pilih Kesawak Mengail Setibah Puasa Tetap Harus Bayar Hutang Sama Allah Subhanahu At'ala Apalagi Hutang Terlalu Banyak Kita Hutang Nazar Nah Ini Jangan Coba Coba Kasih Keluar Bahasa Kalau Tidak Ditepati Saya Ini Kalau Sembuh Saya Mau Potong Ayang Potong Ayang Saya Mau Potong Ini Kalau Saya Terangkat Jadi PNS Saya Punya Gaji Pertama Itu Masjid Sudah 40 Tahun Jadi PNS Tidak Jadi Gaji Semua Pensiun Lagi Itu Gaji Mau Jadi PNS Tidak Dibayar Bayar Jangan Seperti Orang Itu Banyak Terjadi Seperti Dalam Al-Quran Begitu Dia Di tengah Laut Dihantam Ombak Kencang Ombak Minta Sama Allah Ya Allah Kasih Berhenti Angin Kalau Berhenti Angin Saya Mau Potong Sapi Rasa Syukur Sama Allah Allah Kasih Hilang Sedikit Sedikit Pelan Dia Bila Ganti Ya Allah Ganti Saja Banyak Begitu Sudah Mulai Tenang Angin Sudah Dapal Lihat Pulau Maka Kata Ganti Ya Allah Ayam Jom Al-Quran Ada Al-Quran Yang Menyebut Itu Bukan Masa Saya Ini Kata Allah Jangan Kamu Seperti Orang Yang Berlayar Begitu Berlayar Dihantam Ombak Minta Sama Allah Tapi Begitu Sudah Aman Lupa Dengan Janji Kita 2018 Pernah Dihantam Bencana Besar Walaupun Kita Jauh Dari Palu Tapi Masih Terasa Sampai Sekarang Apalagi Orang Di Palu Sana Ya Saya Punya Mertua Itu Beli Tipo Abis Tidak Ada Lagi Biar Dia Punya Tidak Ada Alhamdulillah Selamat Biar Dia Pondasi Tidak Ada Di Bawa Ombak Semua Setelah Itu 2018 Orang Rajin Wah Muhammad Ya Penuh Masjid Jangan Bila Majlis Zikir Majlis Zikir Di Mana Mana Oh Tapi Itu 2018 Begitu Masuk 2019 Akhir Dero Mulai Lagi Mulai Lagi Kita Lupa Sama Allah Lupa Dengan Janji Janji Kita Mudah Mudahan Kita Doakan Sebelum Dia turun Tapi Saya Begitu Biasa Begitu Bacerama Hujan Begitu Saya Habis Tutup Tapi Ini Saya Memang Jangan Dia Memang Duluan Mudah Mudah Kita Berdoa Sama Allah Mudah Mudah Almarhumah Ini Husnul Khatima Tandanya Tanda Orang Husnul Khatima Bisa Dilihat Ini Juga Kita Lihat Kalau Ada Orang Yang Meninggal Dunia Dia Tidak Bikin Susah Orang Yang Hidup Husnul Khatima Gampang Gampang Sekali Begitu Dia Meninggal Dunia Ada Orang Yang Ini Bantu Saya Bantu Ini Saya Bantu Ini Saya Bantu Ini Saya Bantu Kue Semua Kita Ini Pak Semua Kalau Orang Datang Di Acara Luka Bantu Maka Tidak Apa-apa Makan Kue Ada Orang Tidak Mau Makan Kue Di Tempat Begini Memang Tidak Boleh Kalau Kita Susah Orang Orang Sudah Meninggal Dunia Dia Punya Orang Tua Kita Suruh Masak Kue Bikin Kue Bikin Kopi Bikin Ini Tidak Boleh Kita Makan Memang Tapi Sekarang Kalau Di Parigi Kalau Ada Bawa Gula Ada Yang Bawa Kopi Ada Yang Bawa Kue Kita Makan Kalau Kamu Tidak Makan Kasih Saya Panya Anak Pesantren Siap Itu Biar Satu 10 Dos Hukumnya Hukumnya Dalam Agama Kalau Menyusahkan Orang Yang Ditinggal Wafat Keluarganya Tidak Boleh Memang Tapi Kalau Tidak Susah Mereka Orang Lain Yang Kerja Insya Allah Mudah Kita Makan Kita Doakan Itu Husnul Hatimah Yang Kedua Tanda Orang Husnul Hatimah Itu Bisa Dilihat Dari Hari Meninggal Bisa Juga Dari Tempat Dia Meninggal Yang Paling Dekat Keluarnya Ruh Seorang Mumin Dirasakan Nikmat Enak Oleh Orang Mumin Maka Tandanya Itu Dia Punya Testa Bakeringat Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Kita Lihat Bakeringat Dia Ini Masa Allah Husnul Hatimah Sebagaimana Bakeringat Makan Begitu Juga Dia Meninggal Jadi Mudah Mudahan Jangan Cuma Makan Bakeringat Mati Bakeringat Juga Kita Amin Demikian Kita Tutup Dengan Doa Al-Fatiha Ila Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu Ala Sallam Allah Khususan Ruh Al-Fatiha 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 Inna Inna Irji Rabbiki Radiyatan Maradiyah Baduh Li Fi Ibad Waduh Li Jannati Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun Da'aw Al-Fatiha 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 Demikian Mohon maaf Kalau kurang Kalau salah Benarnya datangnya dari Allah Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh